Intro Mantan manajer keuangan PT. Pos Medan ditangkap Satreskim Polrestabes Medan, pelaku berinisial MN. Kapolrestabes Medan, Kombes Polri Kosunarko saat menggelar konferensi pers di halaman Polrestabes Medan mengatakan pelaku terlibat dalam penggelapan 349.000 keping materai 6.000 dengan kerugian 2 miliar lebih. Polisi menyita uang sebanyak 55 juta dari tangan pelaku. 24 juta rupiah. Kemudian yang bersangkutan sudah putus di pengadilan PT. Pos Medan, kena 5 tahun ya, kena 5 tahun. Kemudian salah satu bunyi amat putusannya adalah manajer keuangan dan BPM, di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dari amat putusan tersebut, saudara SAS selain diputus 5 tahun penjara, kemudian kita diperintahkan untuk mendaklanjuti untuk saudara MNN, selaku manajer keuangan dan BPM, tidak melaksanakan pengawasan dan atau pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan penyidikan ini sudah selesai, sudah P21 ya, Pak Kasat. Kemudian dengan barang putih, uang yang sudah diserahkan oleh saudara MNN ini kalau nggak salah ya. Sama emas 25 gram yang sudah diserahkan oleh saudara AAS tadi. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.